Kementerian Agama terus berupaya menyamakan penetapan awal Ramadan 1436 Hijriah. Menteri Agama mengatakan telah melakukan muzakarah dengan Muhammadiyah dan selanjutnya muzakarah juga akan dilakukan dengan Nahdlatul Ulama. Meski pengurus besar Muhammadiyah sudah mengumumkan penetapan satu Ramadan, namun Menteri Agama, Luqman Hakim Saifuddin masih berupaya agar umat Islam Indonesia bisa serentak melaksanakan ibadah puasa dan Hari Raya Ibn Fitri. Setelah muzakarah dengan pengurus besar Muhammadiyah, Menak juga akan melakukan muzakarah dengan ormas Islam lain seperti pimpinan Nahdlatul Ulama. Menak berharap tahun ini ada kebersamaan dalam penetapan satu Ramadan. Sebelumnya pengurus besar Muhammadiyah mengumumkan satu Ramadan jatuh pada hari Kamis 18 Juni 2015. Saya hormati Bapak Gubernur, Provinsi Sumatil Gubernur. Kami sudah melakukan muzakarah di kantor PP Muhammadiyah beberapa minggu yang lalu, dan insya Allah nanti juga akan ada muzakarah yang sama dengan PBNU. Mudah-mudahan ada kesamaan cara. Terima kasih.